Intro Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara Selamat pagi bagi kita semua Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudara Dalam berehat Kenungan Hari Antoraya Inisi Hari Rabu 29 November 2023 Kita akan memulai segala kegiatan kita di hari karunia Tuhan hari ini Tapi mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Untuk itu mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih Penyertaanmu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami Tuhan sudah menjaga, menyertai, melindungi kami Dalam kami beristirahat sepanjang malam Dan Tuhan pagi hari ini sudah membangunkan kami Kami akan memulai segala tugas karunia Tuhan keperkatan masing-masing Dan kami akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Berkati kami semua yang belajar firman Tuhan Berkati hambamu yang terbatas yang akan menyampaikan firman Ampuni semua seluruh dosa kami Tuhan Dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak ibu saudara Bahan firman Tuhan kita hari ini Dari Injil Lukas pasal 1 Ayat 1 sampai ayat yang keempat Injil Lukas pasal 1 Ayat 1 sampai ayat yang keempat Teofilius yang mulia Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi diantara kita Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka Yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama Dari asal mulanya Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu Supaya engkau dapat mengetahui Bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu Sungguh benar Amin Firman Tuhan Bapak ibu saudara Judul perenungan kita hari ini Beritakanlah kebenaran Beritakanlah kebenaran Ada ungkapan seperti ini Hal yang tidak benar akan lebih cepat tersiar dibanding hal yang benar Sebab Orang cenderung suka mendengar keburukan dan kegagalan orang lain Dibanding dengan hal baik atau keberhasilan Sikap seperti ini tentu sangat bertolak belakang Dengan cara hidup orang percaya yang selalu dipanggil untuk menyatakan kebenaran Lukas adalah seorang hamba Tuhan Yang memberitakan kebenaran tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Yang hadir bagi semua orang Ia mengolah setiap informasi yang diterima Dari para pendahulunya Dan memberitakan apa yang benar Agar Teofilus dapat mengetahui kebenaran Berani berkata benar adalah tantangan tersendiri bagi orang percaya Sebab Ketika kita berkata benar Kita dianggap mengusik hidup orang yang tidak suka akan kebenaran Dan Itulah tantangan bagi orang percaya Tuhan berkenan kepada pribadi Yang berani mengatakan benar jika itu benar Dan salah jika itu salah Mewartakan kebenaran adalah panggilan hidup setiap orang percaya Belajar dari Lukas Ia berani mewartakan kebenaran Dia pandai mengelola setiap informasi yang ia terima Dan memahaminya dengan baik Sehingga apa yang disampaikan adalah benar-benar sebuah yang membawa suka cita Apa yang kita ucapkan pastilah membawa dampak bagi orang lain Karena itu Sikap hati-hati sangat diperlukan Agar apa yang kita perkatakan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain Ada ungkapan bahasa turaja seperti ini Artinya Sebelum berbicara perlu dipikir matang Poka ada itu kadatungan Sampaikan yang benar Sehingga kebenaran dapat dinyatakan Keberanian memberitakan kebenaran adalah tanggung jawab orang percaya Dan yakinlah Bahwa Ruh Kudus memumpukan kita senantiasa Amin Mari kita berdoa Terima kasih Allah Bapak yang kau sudah mencipta kami Terima kasih Tuhan Yesus yang kau sudah menembus dosa kami Terima kasih Ruh Kudus yang kau sudah mewajukan kebenaran kepada kami Firmanmu hari ini Mengajarkan kami agar kami berani mengatakan kebenaran Kepunyai terkait dalam kehidupan Tuhan senang Tuhan sayang Pada orang yang berani mengatakan benar jika benar Dan salah jika itu salah Berikan kami keberanian Tuhan Dan mengajarkan firman Bapak dalam surga Kami menyarankan seluruh hidup kami Hari ini kita lami tangan kasih Tuhan Kami yang bekerja maupun yang tinggal di rumah Kau berkati kami semua Agar kami boleh melaksanakan tanggung jawab kami dengan baik Anak-anak kami yang bersekolah Tuhan Kau berikan mereka kecerdasan, kepentaran, kesehatan Agar boleh belajar dengan baik Anak-anak muda kami Yang mencari pekerjaan yang kau tunjukkan yang terbaik bagi mereka Yang mencari pasangan hidup Yang kau berikan pilihan yang terbaik bagi mereka Tuhan Bapak dalam surga Yang berdoa bagi orang tua kami lanjut usia Dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan Engkau tegurkan iman percaya mereka Yang sakit yang kau boleh sembuhkan Yang berduka yang kau boleh hiburkan Tuhan Pemerintah kami Kami serangkan dalam tangan kasih Tuhan Dari pemerintah yang tertinggi sampai yang terendah Berikan kerja kesanaan Agar mereka boleh berintah kami dengan baik Pelayan-pelayan Tuhan Bupendita sekeluarga Majelis kereja, guru-guru sekolah minggu Pengurus OIG Tuhan Kau berkati dalam mereka Mengaksana tugas pekerjaan dan pelayanan mereka masing-masing Mumpuni semua selesa kami Tuhan Yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Demikian perlindungan kita hari ini Selamat pagi Shalom Terima kasih